PEMBICARA 1 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 Sampai jumpa. Anak yang baik, uang jajan kan dihabiskan, bagian disimpan sebagian didanakan. Sampai jumpa. 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 Bebel, 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 bebel Apa? Aku... Apa? Kalau manusia, adikku yang baru 6 bulan itu Dijajar banyak mainan, ada masa-masa Ini rumah tangga, sama dokter, sama berhubung Yang dibilih ini tuh buku Terus progresinya itu bisa jadi penulis Ya, betul ya, jadi penulis ternyata gak betul juga Tapi gak pake kurungan Ya, gak apa-apa Karena di kota susah kalinya Ya, begitu Kemudian dikasih gunting bisa saja Kalau kan suka gunting Anak-anak suka gunting Kalau pun ada di apa? Dari pekan syukur Dari pekan syukur gitu Dari pekan syukur Dari pekan syukur Dari pekan syukur Dan lain sebagian Ini adalah cara Yang paling dinik Untuk mengetahui bakat dan minat Atau potensi yang ada pada anak Ya, ini anak-anak sebut Untuk mengambil barang-barang tertentu Ada juga yang mengambil uang Alat tulik Ya, cermin Ya, kuku Ya, kalau mengambil cermin Ya, perempuan yang cewek-cewek Ya, jadi jadi apa? Saya berita Saya beritis Buka salon juga bisa Ya, macam-macam Kalau zaman sekarang ya itu lain Ada yang dikasih HP Oleh orang-orang yang sengaja dikasihkan Bisa menutup HP Kemudian ada yang dikasih laptop Orang yang suka laptop Jadi karyawan swasta Dan masih banyak lagi karena laptop sangat banyak Dalam setiap diri anak sebetulnya Itu sudah mempunyai nilai-nilai Dari sejak lahir Atau di dalam anak muda Adalah timbunan karma-karma Masa lampu Yang diteruskan dalam hidupan saat ini Kemudian juga beberapa perilaku-perilaku Memang sudah dibawa dari lahiran-lahiran yang lampu Ada anak-anak ketika bertemu temannya Ada mainan-mainan Ketika dikuasai semua Teman-temannya ketika mau pinjam Itu tidak boleh Dia sendiri yang boleh memakai Yang boleh bermain Ini juga kan anak yang apa? Egoist Egoist Anak yang seraka Dikasih makanan juga seperti itu Dimakan sendiri padahal ada temannya yang belum makan Ini anak yang egoist Juga seraka Keaguman itu tidak baik ya? Tidak baik Maka gunanya kita diberi pelajaran Agama Kita dinasihati Anda sekalian harus mempunyai Sibah bisa membagi atau dermawan Kalau kita punya termen Dua atau tiga Ada teman kita Sebaiknya Yang satu dibagi Berarti kita sudah mengurangi Penderitaan ke orang lain Ya jangan dimakan seperti ini Kalau punya uang Misalnya kita Salah satunya adalah Berdana Salah satunya berdana Dan menjalankan sila Anda sekalian juga Dalam kehidupan yang akan datang Cepat atau lambat pun Akan mencapai kegudaan Karena setiap hari minggu Sudah melatih Berdana Ya Jadi jangan sampai Anda diprediksi Atau diramal Menjadi kurang sukses Terus males belajar Ya Seorang budak pun Sekaligus diramal Makin menjadi budak Dia pun juga melatih San paramita Atau melatih Kesempurnaan Kesempurnaan Sekarang kita baca bersama-sama Ya pelan-pelan Satu Pangeran sidarta Mendapat pendidikan Di istana Guru pangeran sidarta Di undang Untuk memilih Panggilan sidarta Di istana Guru pangeran sidarta Bernama Pispa Terus Yang kedua Teman-teman Panggilan sidarta Adalah Para putra Bangsawan Panggilan sidarta Dapat pelajaran Teman Bangasa Matematika Ilmu Perlintangan Akramat Ilmu Militer Dan Perlaini Terus Pangeran sidarta Terus Semua yang disini Kira-kira Dibatuhi teman-teman Yang lain Sipas-sipas Yang dimilih Panggilan sidarta Adalah Malai Sipas-sipas Sipas-sipas Sipas 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 Menghormati Orang lain Sipas Melolong Tidak 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 Semangat Memandai Dari tangan Yang kedatangan Bahkan Kelebih Dari Buruhnya Selamat Selamat Tidak Tidak Dibatang Pelajaran Apa yang diberikan Oleh Bunuhnya Pelajaran Sudah Tidak Bisa Sipas Nanti Tidak 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 Suat Tidak Suat Tidak Tidak Itu memilih tempat di depan Kalau ada teori seperti ini Lebih susah membacanya Kalau ada pengerasan-pengerasan Lebih depan mendengarnya Kalau di belakang Susah membacanya Padahal kamu datang ke sekolah Ingin pelajaran Ya dibiasakan Di biara juga begitu Jangan malam kirim mojok-mojok Itu sulit membaca teori Sulit untuk mendengarkan di belakang Yang ketiga Keuntungan yang lain Kalau ada pembagian Kalau pembagian cepatnya lebih mudah Dapatnya lebih mudah Lebih depan dapat Ada pembagian hadiah dan manfaat Lebih mudah Karena biasanya pembagian-pembagian Dimulai dari depan atau belakang Dari depan Jadi sang buda juga diajari Bermeditasi Dan mempunyai si pasifat disiplin Contohnya disiplin Siapa yang disini yang Sering atau pernah terlambat Masuk sekolah Atau hampir Kenapa mau terlambat Sekolah rumahnya jauh Masjid? Masjid? Masjid Sudah tahu akibatnya Sebabnya karena main gym Tidurnya kurang Sehingga terlambat Datang ke sekolah Itu jangan diulangi Masjid Sebagai umat buda Tunjukkan prestasi yang terbagus Untuk sekolah ini Kemudian Tadi dikatakan di depan Pangeran juga Diajari Cara-cara Bermeditasi Ini juga pernah Dipraktekan oleh Pangeran sidarta Oleh bayi sidarta Ini di semasa kecil Ini pernah Bermeditasi Sendirian Di tengah-tengah Peramean Pesta Membajak Pangeran bayi Ke situ Lebih Senang Sendiri Di bawah Kogol jamu Untuk Bermeditasi Dan mencapai Jatan Sangat luar biasa Konsentrasi Yang Yang bagus Bisa Bermeditasi Mencapai Jatan Dan ada satu Keanehan Itulah Bayangannya Itulah Keuntungan orang Yang baik Bayangan Pon jamu Tidak berubah Tetap Memayungi Tetap Melindungi Dari Bayi sidarta Ini Sehingga Terik matahari Tidak mengenai Tubuhnya Itulah Satu Bagaimana Biasanya Bayangannya Begitu Berubah Matahari Posisinya Berubah Juga Ternyata Bayangannya Tidak Tetap Memayungi Atau Melindungi Bayi sidarta Sehingga Tidak Kepakasan Tidak Sehingga Bisa Bervol Terimerasi Terus Cerita ini Pangilasi Data Ternyata Adalah Orang Yang Sangat Memiliki Sifat Pelas Asik Dan Cinta Yang Bukan Sifat Ini Dibuktikan Ketika Seputunya Diwajat Tangan Sekor Angsa Atau Burung Yang Mengenai Ketika Mau Diam Dari Panger Sidarta Tidak Duli Diselamatkan Dari Itu kan luar biasa, biasanya kalau memanah terus sasarannya itu terkena kan kita bahagia Kita kan bahagia, tapi mengenasi data ketika ketemu dengan burung yang terkena panah itu menderita Demikian pulang ini sebagai pelajaran bagi kita, sebagai umat buda kita pun juga mempunyai sifat kelelas kasih dan cinta kasih kepada semua orang itu Kalau ada sekalian misalnya di WC anda kecoa, teman kita lupa tidak membawa umat atau lupa dikasih sama orang tuanya Nah, kalau tidak kita kasih, ya kita pinjami, karena anda sendiri juga uang masih minta, jangan tertang-terang jadi bos, dikasih uang, dikasih uang Akibatnya orang tua anda marah, uangnya cepat habis Terus, main terlalu banyak, akhirnya capek, setelah capek kita mau baca pun susah Makan terlalu banyak, akhirnya nantuk Kemudian bisa juga, kita kenapa males, itu sebesar terlalu malam Karena sorenya kita gunakan main-main terus, akhirnya kita malas Kalau malas belajar, nanti sekolah, ketika ada ulangan atau tes, itu tidak bisa menerusakan Ya, sedangkan malas belajar, kalau tidak mau di atas seperti seikon Sampai yang memungkati-katinya, bertambah kebijaksananya, itu tidak bisa menerusakan Ada pesan juga dari sang Buddha, yang harus diketahui oleh anda sekalian sebagai rumah Buddha Dibaca bersama-sama, ayo Mereka Orang yang masih muda, yang tidak mau belajar Ya, ini akan menyesal nanti belaknya, menginustrasinya seperti bango yang tidak ada tinggal di kolam yang tidak ada ikannya Ya, merana Kemudian yang kedua, seperti busur, panah, atau anak-panah yang dihilangkan arah menyesali masalah umpunya Orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau menggunakan masa mudanya untuk belajar Pada satu kesempatan, sang Buddha pernah menyatakan Ya, ada empat hal yang tidak boleh diremehkan Empat hal itu apa? Ya, apa, ya, pernah ya, pernah dikasihnya itu ya Yang pertama, SMP ya Ini yang pertama ini, ya Ya, yang pertama itu air Air yang kecil bermanfaat untuk kita minum, untuk kita mandi, untuk mengairi sawah Tapi air yang sudah terlalu besar akan sinjukan malapetaka, jadi tsunami Ada panci, api Terus api Api, ada tidak? Oh api, api yang kecil bermanfaat untuk apa? Untuk membakar, untuk semakin Untuk memakar, untuk masak Kalau api yang besar ternyata berbahaya Bisa menganduskan, bisa membakar seisi rumah Terus yang tiga Bikku 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 Sekalipun kecil, ada bisanya, ada racunnya Kalau sedikit, akan memakinkan Kemudian yang keempat Bikku Bikku Yes Sekalipun bikku, usianya muda Pada waktu itu, mungkin pertapa sidarta itu diremehkan oleh pertapa-pertapa di jamannya Pertapa-pertapa di jamannya, mungkin usianya itu sudah kewatuan Pertapa sidarta, pertapa yang paling muda diremehkan Mana mungkin kamu bisa mencapai penerangan sempurna Kemudian saya sudah mengatakan, sekalipun muda Ternyata kemampuan untuk mencapai penerangan sempurna Kehubunganmu bisa terbukti Dirinya sendiri juga bisa mencapai Kesusian Usianya berapa? 80 80 Ayo, bisa usianya berapa? Panggilan sidarta pertama sidarta mencapai kegudaan Atau usianya sempurna Ayo, usianya berapa? 60 Buat kebaikan Kalau salah nanti tak ambil lagi Tidak tahu Tidak tahu Ya Ayo, usianya berapa? Capek penerangan sempurna, usianya berapa? 35 Nah, 35 Tidak dapat hadiah tadi ya? Tidak 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 dapat hadiah tadi ya? Tidak Tidak, betul Apa ini? Tidak 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 Sebagai hadiah Semoga bermanfaat bagi anda sekalian Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sebenarnya, waktu itu kan asinta meramal Kalau menjadi buddha, kenapa Raja Sundodana tidak setuju? Kenapa Raja Sundodana tidak setuju berada peramalan? Karena sebagai seorang Raja tentunya kepingin Takkan Raja Sundodana ada yang memarisi Ada yang memarisi, kalau menjadi bibuda ada yang memarisi Nanti terputus silsilahnya, maka tidak mengharapkan panggilan Siddhartha menjadi buddha Mengharapkan menjadi Raja Fispa Minta Fispa Minta itu burunya Di Kapila Mastu Biar di Kapila Mastu Terus ada lagi yang tanya? Ayo Jadi, dan Bjudi Sampai itu Kenapa rasa beratakan dan kita? Nah itu karena Kalau Bjudi Sampai itu, kan jadi angsanya itu Apa? Kalau Bjudi Sampai Sampai Dari angsa Kalau ditembak gosik isapa kan merasakan sakitannya juga Bapaknya gosik isapa itu ingin menyelamatkan angsa itu Supaya tidak terjadi sisa seperti kita disiksa sendiri Jadi penderitaan makhluk lain itu juga dirasakan sebagai penderitaannya sendiri Jadi kembangannya dengan sifat kelas nasi Maka kalau kita dicubit sakit jangan menyubit teman kita atau orang lain Kalau dibukun kita sakit jangan dibukun orang lain Kalau orang lain itu ada yang sakit Kewajiban kita untuk melihankan penderitaan mereka Terima kasih Ada lagi Bapaknya? Ada lagi? Nah ini adiknya Terus yang lainnya Silahkan bertanya biar dapat lagi ya Silahkan bertanya Siapa yang pengen ngaji yang ngacung? Semua sudah kenal Bapaknya belum namanya Pengen nama saya? Iya Nama saya Bante atau Bidu Garma Maipri Garma artinya ajaran Maipri artinya cinta kasih atau ulas nasi menggunakan bahasa San Sekertama San Sekertama Ya itu Terus tinggal saya saat ini di Widara Budayana Dharma Mila Center Jalan Pandang Jiru Verme No. 44 Oh itu sekolah yang mengundang Di sebelah itu Ya yang sebelah Itu kurang lebih dari sini mungkin ada 500 meter yang lebih Nah itu disitu Siapa yang pernah bertunjung mulia saya? Nah itu Sekolah Bidu Jadi itu juga berkata peratusan Ya itu Semakin lama semakin banyak anak-anak sekolah Bidu Ya Terus yang lain? Ada yang bertanya? Ayo Siapa yang ingin dapat hadian? Ayo 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 Siapa yang ingin dapat hadian? Ayo 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 Siapa yang tiap hari minggu berdana di biara? Tiap hari minggu berdana. Siapa yang di rumah punya tabungan? Aku. Jajah, jajah, jajah. Baslan juga. Baslan berdiri, baslan. Sebentar, kita kasih pertanyaan atau bertanyaan. Siapa yang di sekolah ini, kamu sering undangkan selama pagi dengan gurumu? Kalau di sekolah, salamnya. Kalau ketemu guru bagaimana? Kalau ketemu Pak Sri, misalnya, salamnya apa? Kalau ketemu? Selama pagi. Terus, kalau salam gurusnya apa? Namo? Namo budaya. Coba sekarang, Namo budaya Pak Sri. Ayo pakai anjale. Anjale. Kenapa, Mak? Udah menguntalkan Namo budaya. Artinya tahu, Namo budaya artinya Namo. Perhatikan. Namo artinya termujilah. Udah. Saya mengucapkan salam kepada Buddha yang ada di dalam dirimu. Ya. Dan ucapan Buddha atau kesempurnaan yang ada di dalam dirimu. Jadi, Anda sekalian kalau ketemu sesama umat Buddha, sesama niswa Buddha, ucapan Namo. Ya, ya. Siapa yang menuncapan tadi, Ang? Oh, itu. Eh, coba. Eh. Siapa yang nilai agamanya? Di atas delapan? Aku. Kamu juga. Di atas delapan. Serapa? Kamu. Oh, yang nilai agamanya. Terima kasih. Terima kasih 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 Siapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih